Di sini diminta untuk menyederhanakan bentuk 5 akar pangkat 3 dari 5, 2 per 5. Maka bentuk ini kita tuliskan menjadi 5 akar pangkat 3. Nah kita jadikan bentuk pecahan biasanya. Maka ini kita kalikan, ini kita tambahkan, ini kali, ini tambah. 5 kali 5, 25, ditambah 2 berarti 27 per 5. Nah bentuk ini, kalau kita lihat 27 itu 3 pangkat 3. Dan kita tahu akar pangkat N dari A pangkat N ini nilainya A. Jadi kalau mau kita sederhanakan, yang pertama 27 ini sudah bisa sederhana. Tetapi bentuk yang dipenyebutnya belum bisa sederhana karena baru pangkat 1. Nah ini baru bisa keluar, baru bisa sederhana kalau pangkat 3. Maka bentuk yang ada, ini kita akan kalikan, masih dalam akar ya. Dengan, berarti di sini harus kalikan 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Sehingga bentuk ini kita tuliskan menjadi akar pangkat 3. 27 itu berarti 3 pangkat 3, kali 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 berarti nggak bisa dibagi dengan 3 ya. Kita tuliskan jadi 25 per, ini 5 kali 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 3. Nah ini masih ada 5-nya ya, kita tuliskan lagi di sini 5-nya. Kita tuliskan di sini 5, artinya ini 5 kali. Maka bentuknya menjadi 5 dikali, maka bentuknya... Untuk bentuk 3 pangkat 3, di akar pangkat 3, ini menjadi 3. 25 tidak bisa keluar, berarti tertahan. 5 pangkat 3, ini akan keluar menjadi 5. Sehingga bentuknya ini kita coret, maka bentuknya menjadi 3 akar pangkat 3 dari 25. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.